Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya, Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan sekuler Plum Dengua terbaru yang berjudul Peerless Battle Spirit. Segera Kinan memasuki tanah 9 warna kekacauan. Dan seperti yang dijelaskan oleh Master 9 warna, bahwa di tempat ini, Kinan dapat meningkatkan kecepatan kultipasinya 15 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Sehingga sebelum kontes Monarch Horoscope dimulai, Kinan akan tinggal di sini untuk berkultipasi. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu dan saat ini hanya tinggal sehari lagi sebelum kontes Monarch Horoscope dimulai. Terlihat, Master, rubah ekor 9 langsung mengaktifkan token komunikasinya dan menghubungi Kinan untuk segera kembali, karena kontes Monarch Horoscope akan segera dimulai. Dan praktisi hebat yang diutus yaitu Raja Ikan akan segera datang ke Benua Tengah. Jadi Kinan, kamu harus segera kembali ke klan dan bersiap-siap untuk pergi. Kinan yang menerima pesan tersebut pun paham, dia langsung pamit kepada Master 9 warna dan pergi dari sana menaiki pedang terbangnya dan melesat dengan kecepatan tercepat menuju ke klan Dragon Emperor. Di perjalanan, Kinan membuka token transmisi dari Master rubah ekor 9, yang mana itu mencatat semua kejadian terbaru yang terjadi selama beberapa waktu ini. Di antaranya adalah seorang praktis yang disebut kultipator kematian telah membunuh 23 orang jenius yang berada di peringkat 100 teratas. Dan juga ahli martial Monarch yang tak terhitung jumlahnya sedang memburu kultipator kematian itu. Tapi entah kenapa kultipator kematian itu tiba-tiba menghilang. Lalu penyihir Kian-Kian yang mengalahkan Chen Jilai dan sekarang dia berada di peringkat kedua Monarch Ranking. Dan berita yang mengejutkan adalah Tang King-san telah naik ke posisi ke-30 tidak jauh di belakang Dao Kian-Jong. Tentu saja berita yang paling terbaru adalah kontes Monarch Horoscope akan segera dimulai. Di sini Kinan menyadari bahwa kultipator kematian itu adalah Jiangbilan. Membuat Kinan tidak menyangka bahwa Jiangbilan benar-benar akan membunuh begitu banyak jenius. Dan tidak heran peringkatku sendiri tiba-tiba naik begitu banyak. Namun Kinan berharap di dalam hatinya agar nona Jiangbilan baik-baik saja. Tidak lama Kinan telah sampai di klan Dragon Emperor. Terlihat beberapa murid memberikan selamat kepada Kinan karena telah naik ke peringkat 52. Namun Kinan yang melihat bahwa para murid nampak babak belur bertanya kenapa kalian semua begitu babak belur. Mereka semua tidak menjawab sebelum akhirnya Hua Dik Chen menjawab bahwa itu semua. Gara-gara tongkat pemukul binatang milikmu. Dan karena tongkat itulah kami sangat menderita. Kinan yang mendengarnya paham bahwa Master Rubah Ekor Sembilan telah memukuli mereka. Namun Kinan meminta Hua Dik Chen dan yang lainnya untuk jangan khawatir. Karena itu juga adalah bagian kebaikan bagi kalian semua. Kemudian Master Rubah Ekor Sembilan memberi pengumuman kepada semua murid. Bahwa Raja Ikan akan segera muncul. Jadi semua murid di atas peringkat 2000 Monarch Ranking harus berkumpul di dojo secepatnya. Setelah semuanya berkumpul Master Rubah Ekor Sembilan menjelaskan tentang rahasia menaiki Raja Ikan. Yang mana itu dibagi menjadi 4 domain. Yaitu ekor hijau, tengah biru, atas ungu, dan yang terakhir kepala emas. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Jadi kalian harus mengidentifikasi area yang ingin kalian tuju sesuai kemampuan kalian sendiri. Kinan paham dan dia sangat bertekad untuk bisa mencapai kepala emas. Singkat cerita Raja Ikan pun akhirnya tiba terlihat ikan yang sangat besar melayang di langit. Sementara semua praktisi jenius dari penjuru benua tengah telah berkumpul. Master Rubah Ekor Sembilan memperingatkan semua muridnya dari klan Dragon Emperor untuk bersiap-siap karena Raja Ikan telah datang. Di sini Hua Di Chen menantang Kinan untuk bersaing dengannya siapa dari mereka berdua yang akan pertama kali mencapai bagian atas ungu. Akan tetapi Kinan menolaknya karena jika tujuan Hua Di Chen hanya bagian atas ungu. Maka dia tidak perlu bersaing dengannya karena yang dituju oleh Kinan adalah kepala emas. Dan tidak banyak omong kosong lagi Kinan pun langsung naik ke langit menerjang menuju ke arah kepala emas berada. Melihat bahwa tujuan Kinan adalah kepala emas membuat semua orang terkejut dan berpikir bahwa anak ini terlalu sombong. Sementara Kinan setelah naik begitu jauh Kinan merasakan bahwa ada kekuatan penolakan di sini yang sangatlah kuat. Tidak heran sangat sulit untuk bisa mencapai kepala emas. Namun hal ini saja itu tidak bisa menghentikan Kinan sehingga Kinan mengeluarkan pedang hipensah tering dan melayangkan tebasan untuk menghalau tekanan yang ada di sini sebelum akhirnya Kinan pun berhasil berpijak di kepala emas. Semua orang yang melihatnya dibuat terkejut tidak menyangka bahwa Kinan dapat melakukannya. Di antara kerumunan jenius terlihat ada seorang pria yang memakai jubah kita sebut saja pria berjubah. Pria berjubah ini berkata kekuatan Kinan ini tidak bisa diremehkan. Aku khawatir dia telah mendapat manfaat dari warisan hipensah tering. Alhasil pria berjubah ini memutuskan bahwa di saat Raja Ikan menghilang kekehampaan, maka dia akan menyerang Kinan. Pria berjubah juga yakin bahwa orang-orang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Sementara Kinan dia menyadari bahwa setelah dia mencapai kepala emas tatapan semua orang tertuju kepadanya, Kinan tahu pikiran di benak semua orang akan tetapi dirinya tidak peduli. Karena apapun metode yang mereka gunakan, Kinan tidak akan takut dan akan menghadapinya. Tiba-tiba seorang praktis yang diselimuti oleh aura ungu juga menginjakan kakinya di kepala emas. Hal itu membuat mata semua orang tertuju kepadanya. Dan mereka menyadari bahwa orang itu adalah si kultipator kematian. Kinan juga menatap kultipator kematian itu dan Kinan memperifikasi ternyata dia benar-benar adalah Jiangbilan. Sementara Nona Jiangbilan terlihat dia menyapa Kinan. Kinan juga menyapa balik dan menanyakan kabarnya. Nona Jiangbilan menjawab bahwa aku sekarang baik-baik saja. Namun bajingan tua itu sebelumnya memburuku. Namun aku lega sekarang dia tidak akan memburuku lagi. Kinan tidak mengerti dan dia bertanya bagaimana kamu bisa mendapat masalah dengan buai itu. Nona Jiangbilan menjelaskan bahwa pria itu tidak hanya ingin mencuri hartaku. Tetapi dia juga ingin memperkos aku. Tentu saja aku tidak mungkin. Diam saja. Mendengar itu Kinan juga merasa marah. Dan jika dia sampai bertemu lagi dengan orang itu maka Kinan tidak akan melepaskannya. Sementara orang berjubah dia yang mendapati bahwa Kinan sepertinya berteman dekat dengan kultipator kematian pun dia merasa senang. Karena dia dapat membunuh mereka berdua di saat waktunya tiba. Kemudian tiba-tiba Raja Ikan memasuki retakan luar angkasa dan tiba-tiba masuk ke sebuah lautan sebelum kemudian tiba di sebuah tempat dengan angin yang sangat kencang. Yang mana ini merupakan saluran memasuki tempat khusus bernama Tanah Yang Gemilang. Nona Jiangbilan pernah mendengar rumor bahwa Tanah Yang Gemilang itu katanya bergerak sendiri. Jadi hanya sedikit orang yang bisa menemukannya. Tapi setiap orang yang telah memasuki Tanah Yang Gemilang akan mendapat banyak mampaat. Setelah Raja Ikan menghilang akhirnya semua orang juga muncul di Tanah Yang Gemilang. Namun akibat angin sebelumnya banyak orang yang mendarat dengan tidak baik-baik saja. Bahkan kepala mereka yang terlebih dulu menyentuh Tanah. Ketika muncul di Tanah Yang Gemilang orang berjubah langsung saja mengungkapkan sikap aslinya yang mana. Dia dengan terang-terangan meminta Kinan untuk menyerahkan harta warisan peninggalan Master Hippence Hatering dan juga Halep Martial God. Banyak orang di sana juga berpikiran sama dengan orang berjubah hitam. Namun terlihat orang-orang dari klan Dragon Emperor membela Kinan. Mereka berkata bahwa Kinan adalah anggota klan Dragon Emperor kami. Siapa yang berani mencoba menggeretaknya? Namun orang berjubah itu tidak takut sama sekali dia malah menarik semua orang untuk bergabung dengannya. Bunuh Kinan dan ambil semua hartanya. Orang-orang dari klan Dragon Emperor untuk tentu saja tidak akan membiarkan Kinan dikroyok oleh mereka. Mereka semua membela Kinan dan meminta Kinan untuk pergi dan serahkan mereka semua kepada kami. Kinan yang mendengarnya sangat menghargai kebaikan kalian semua tetapi tentu saja tidak ada kalimat melarikan diri tanpa perlawanan di dalam kamus Kinan. Sehingga Kinan mulai melancarkan serangan kepada orang berjubah. Sementara orang berjubah yang melihat serangan Kinan dia segera membuat segal tangan dan melancarkan serangannya juga untuk memblokir serangan Kinan. Setelah itu orang berjubah memerintahkan semua orang lainnya untuk maju bersamaan. Namun di saat mereka semua akan maju tiba-tiba tanah bergetar. Semua orang langsung menyadari bahwa ada monster bis banteng yang mendekat. Namun setelah mendekat ke arah mereka dan melihatnya, mereka semua menyadari bahwa itu adalah monster bis pemandu yang mana itu adalah tunggangan yang akan membawa mereka ke harta karun di tanah yang gemilang ini. Ketika pikiran itu jatuh di benak mereka, tiba-tiba Nona Jiangbilan menjadi orang pertama yang langsung terbang dan menunggangi monster bis itu. Di saat yang sama Nona Jiangbilan meminta Kinan agar segera memilih dan menunggangi salah satu monster bis banteng. Alhasil Kinan mengabaikan pertarungannya dan segera menaiki salah satu monster bis banteng dan dengan cepat pergi dari sana. Melihat itu orang berjubah segera memerintahkan yang lainnya agar menaiki monster bis banteng itu juga dan kejar mereka berdua. Sementara Kinan saat ini telah tiba di sebuah bangunan yang mana diyakini di dalam bangunan ini tersimpan harta di tanah yang gemilang. Namun ketika tiba Kinan melihat ada di Pengyun, Jauji, dan Master Pedang. Kinan tidak tahu kenapa mereka bisa ada di sini namun terlihat mereka sedang dalam bahaya sehingga Kinan dengan cepat menyelamat ketika Kinan bertarung dengan monster raksasa. Di saat yang bersamaan orang berjubah telah tiba di sana dan dia tiba-tiba melancarkan jurus rahasia kepada Kinan yang mana ternyata dia meninggalkan tanda di tubuh Kinan. Dan setelah meninggalkan tanda di tubuh Kinan dia membawa orang-orangnya pergi ke kuil untuk mencari harta karun dan setelah mendapatkan harta karunnya mereka berencana untuk kembali mencari Kinan dengan tanda yang telah dia tinggalkan. Sementara Kinan dia meminta Nona Jiangbilan untuk membawa Awodongpang dan yang lainnya segera masuk ke dalam kuil dan ambil hartanya sebelum orang berjubah itu mengambilnya. Sementara Kinan sendiri dia kembali bertarung melawan monster raksasa. Monster raksasa itu awalnya saat percaya diri bisa mengalahkan Kinan. Akan tetapi monster raksasa itu menyadari bahwa anak di depannya ini cukup aneh. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Awalnya Kinan ingin mengejarnya. Akan tetapi lari monster raksasa itu sangat cepat. Dan dalam sekejap mata telah menghilang dari pandangan. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng. Karena jalan cerita, versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.